Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua balik lagi di channel Angga Ariska Oke sahabat jadi pada kesempatan kali ini setelah kita lama tidak melakukan upload video terbaru karena gue ada kesibukan di dunia nyata gue ya kan jadi gue skip dulu untuk upload dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupload video tentang bagaimana cara untuk menghilangkan si NPC yang kelalu yang kalian lihat di video ini ya kita akan menghilangkan semua NPC ini jadi nanti pistol ini tidak akan ada lagi kendaraan yang lewat dan juga perjalanan kaki yang ada di kota itu tidak akan ada lagi ya pada kesempatan kali ini juga gue bukan hanya menghentang script untuk menghilangkan NPC tapi juga gue akan memberikan script untuk NPC kontrolnya jadi kita tidak menghilangkan si NPC tetapi kenex si NPC ini supaya tidak terlalu banyak yang kalian lihat sekarang oke brother nah sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya jangan lupa buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe buruan klik dulu tombol subscribe yang ada di pojok kanan dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska oke kita langsung saja ke inti pembahasannya script apa yang kita gunakan ya oke brother jadi disini gue sudah memiliki 2 winrar yaitu ada no NPC dan juga IRP NPC kontrol yang dimana no NPC ini untuk menghilangkan seluruh NPC yang ada di dalam server ataupun di dalam kota mau kendaraan ataupun pejalan kaki dan untuk si IRP NPC kontrol ini itu untuk memeneksi NPC yang ada di kota jadi tidak kita hilangkan total ya seluruhnya kita hanya menampilkan atau bisa kita bilang saja 1 banding 1 jadi 1 player atau 1 warga itu membawa 1 NPC oke brother jadi terlebih dahulu kita memasang dulu script ini ke dalam server kita ya jadi kita open si winrar no NPC dan juga IRP NPC kontrol oke gue sudah open dan sekarang kita buka folder server kita ya seperti gue disini nama folder gue itu tutorial langsung saja gue masuk ke server data kemudian resource nah disini berhubung untuk no NPC dan juga IRP NPC kontrol ini ini script penambahan ya atau addon jadi kita masukkan saja ke dalam folder addon kemudian kita balik ke winrar kita drag saja si no NPC ini ke dalam folder addon oke kemudian yang winrarnya kita close dan satu lagi si IRP NPC kontrol ini juga kita ekstrak ke dalam folder addon nah setelah kita ekstrak ke dalam folder addon kita open server CFD nya dan untuk winrar kita close saja ya oke jika sudah kita menunggu server CFD nya terbuka oke jika sudah terbuka langsung kita scroll ke bawah kita letakkan saja dia di bawah si start pvp balik ke dalam folder addon kita copy nama folder dari no NPC dan juga IRP NPC kontrol start no NPC kemudian start nama folder kedua IRP NPC kontrol nah berhubung disini kita tidak bisa mengaktifkan kedua-duanya maka kita harus menonaktifkan salah satunya terlebih dahulu jadi disini kita akan memulai dengan script si no NPC jadi nanti kalian akan melihat perbedaannya seperti apa ketika kita menggunakan script no NPC dan seperti apa ketika kita menggunakan IRP NPC kontrol nah untuk si IRP NPC kontrol ini kita disable saja dengan cara menambah pagar di depan start ya jadi dia akan berubah seperti ini warna tulisannya itu mengartikan bahwasannya si IRP NPC kontrol ini tidak di start oke jika sudah kita save dan kita akan langsung memulai ke dalam server ya kita hapus dulu folder chats nya oke jika sudah balik ke folder utama dan kita double klik starter.bud nya untuk di dalam folder no NPC dan juga IRP NPC kontrol ini tidak ada yang harus kita setting ya untuk yang no NPC oke kita open main luar nya nah ini tidak ada yang harus kita setting biarkan defoul dan buat kalian yang ingin mendapatkan kedua script ini kalian bisa langsung saja mendownload di deskripsi video ini dan untuk script IRP NPC kontrol itu ada sedikit perbedaan ya nah disini untuk set vehicle density multiplayer disk frame itu 0,2 oke kita cek yang disini nah kita bisa juga men settingnya tinggal kita ubah disini menjadi 2 oke kemudian untuk set path density multiplayer disk frame disini juga 0 kita bisa men setting jadi 1 nah fungsinya yang set vehicle density multiplier ini untuk kendaraan yang ada di dalam server sedangkan set path density multiplier disk frame ini untuk pejalan-pejalan kaki yang ada di dalam server oke brother nah server kita sudah berjalan dan kita langsung masuk ke dalam server ya oke check it out oke jadi kita sudah berada di dalam server dan disini jelas kelihatan perbedaan dari video sebelumnya ya di opening kita yang dimana ketika opening itu banyak NPC di jalan tol ini tapi sekarang sudah tidak ada lagi NPC nya oke kita coba ke kota ya kita gunakan zentorno saja oke serasa kota ini milik kita sendiri gitu ya kan tidak ada orang oke brother ada yang jawab dari burik game nah oke brother jadi bisa kalian lihat sendiri ya kan disini tidak ada NPC sama sekali ya kan kosong total dan kita balik ke main luas si no NPC oke kita coba set untuk vehicle density nya itu kita tambahkan menjadi 2 kemudian set path density multiplier disk frame nya itu kita tambahkan 1 set random vehicle density multiplier nya ini kita set jadi 0,1 kemudian set park vehicle density multiplier disk frame biarkan 0 ini untuk parking parkir kendaraan set skenario path density multiplayer disk frame ini kita set menjadi 0,2 ini 0,1 kemudian set guard back truck biarkan 1 eh biarkan false kemudian set random boats biarkan false supaya tidak ada boat ketika kita pergi ke pantai ya kemudian set crit random chops ini untuk polisi biarkan false juga jadi tidak ada polisi yang lalu lalang di jalanan oke untuk yang lainnya biarkan saja jika sudah kita save dan kita ensure langsung di cmd ensure no NPC oke stopping resource started resource no NPC dan kita balik ke dalam server kita lihat apakah ada orang yang berlalu lalang nah sudah mulai ada kendaraan dan juga orang yang berjalan kaki nah jika memang menurut kalian terlalu banyak kendaraan dan juga orang yang jalan kakinya kalian bisa setting lagi disini ya di bagian set vehicle density multiplier disk frame dan juga set density multiplier disk frame ini kalian kurangkan menjadi 0,1 kemudian yang ini 0 disini kalian jadikan 5 gitu nah untuk paling kecilnya itu 0,0 atau 0,1 paling tingginya kalian bisa set di angka 1 titik 0 jika lebih dari situ ya dipastikan server kalian atau kota kalian itu sangat-sangat berat gitu karena maksimalnya itu kalau menurut gue sih 1.0 gitu oke nah ini sudah kita setting lagi kita save kemudian kita coba ensure lagi ya oke stopping resource no NPC kemudian starter resource no NPC kita balik lagi ke dalam server oke jadi untuk pejalan kakinya juga sudah berkurang dan juga untuk kendaraannya sudah mulai berkurang ya brother ya oke kita coba jalan lagi nah hanya ada 1 di jalan ketika kita melintasi lintasan ini maafkan mixing tekstur saya yang di kiri kanan bangunannya itu hilang-hilang ya dikarenakan spek komputer kita yang low spek makanya brother buat kalian yang menyukai video-video dari Angga Ariska jangan lupa support terus channel Angga Ariska dengan cara subscribe like, komen, share dan jangan lupa jika kalian punya rejeki lebih silahkan donasi ya brother ya donasi kalian bisa donasi melalui Paypal dan juga Saweria yang ada linknya di bawah kalian klik saja bisa menggunakan dana OPPO dan juga lainnya oke so pembahasan untuk kali ini sekian sampai disini ya jadi berhubung skrip no npc juga bisa kita setting untuk memenek si npc yang ada di server maka kita tidak perlu mengaktifkan skrip erp npc control jadi ya kalian bisa menghapus saja dari starter.bat dan juga dari folder addonnya supaya tidak terlalu banyak skrip di dalam server data oke brother jika kalian memiliki pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan juga like jika menurut kalian video ini bermanfaat dan juga mudah kalian pahami akhir kata gue Angga Ariska mengucapkan terima kasih sampai bertemu di video selanjutnya see you bye bye selamat menikmati